the miracle kita lanjut lagi nih episode omobi sekarang kita lihat sisi lain dari omobi yang banyak orang tidak tahu itu berarti mobil banyak tuh om tadi kan ada si om tadi atau om gendut bilang ada 30-an itu nggak 30-an ya berarti 15-an lagi itu itu beneran yang di koleksi aja atau kadang-kadang kan kemarin juga ada yang challenge apa sih yang tabrak-tabrakan tuh om oh iya itu nggak tabrak-tabrakan challenge itu 100 juta challenge 100 juta challenge itu kita waktu itu di challenge dikasih duit cash 100 juta ke pasar mobil belanjain nggak boleh dibeli dari 100 juta udah nih kita beli yang lain beli mobil busuk-busuk iya lu doang yang paling bagus gitu sampai sekarang masih ada kan iya ada kita bolong ya itu niat lagi lu maksudnya yang lain mah udah di ancur-ancurin dan lu yang paling sayang kan selain sayang karena apa kita 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 nyari sampah ya kita tahu akan di ancur-ancurin gitu kita nyari sampah ketemunya emas mau gimana coba bener mumpung dibayarin orang lagi kan dibayarin orang lagi ya udah sikatlah dan itu stay sampai sekarang kan dibawarin ya dibawarin nanti gue lihat ya pas iya iya nah itu berarti bener-bener digrooming dong mustahnya si mobil itu bener-bener lu rawat akhirnya ditaruh di bengkelnya ke bengkel resmi kita biasakan bengkel bengkel lain bengkel non resmi kalau mobil tua gitu ini bengkel resmi dan bengkel resminya waktu itu dia sampai menyiapkan waktu kalau misalnya kita janjian kita mau mau betulin crown dia sampai menyiapkan ahli-ahli crown dari bengkel-bengkel serius beneran udah difokusin langsung difokusin langsung jadi kan hanya montir-montir lama ya ngerti iya bener ya mekanik-mekanik baru enggak dia udah listrikan kayak nyaman sekarang mesti elektrisitis full gitu mesti eh enggak 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 pakai listriknya lengkap banyak fotomol-tomolnya banyak tapi dia nggak pakai modul-modul komputer kalau mobil sekarang pintu aja power window pakai modul ini enggak standar aja berarti itu yang yang paling disayang bisa dibilang enggak apa lagi punya mobil tuh kayak punya anak ya Oh jadi nggak bisa lu spesialin satu gitu enggak itu semuanya tuh mesti kasih care yang sama ya kan pendidikan yang sama itu ya waktu yang sama kita spend perhatian yang sama jadi kayak misalkan Oh nggak boleh ada kecemburun sosial yang dipakai ini doang enggak boleh enggak boleh berarti selama ngualeksi mobil berarti enggak ada yang dijual nggak ada kalau kirain nih anak-anak fans gua di Demericle ada 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 yang dijual ada yang dijual tuh akhirnya gara-gara biasanya karena butuh uang aja sih Wah seorang motomobil nggak perlu butuh uang iya bisa semua orang bisa butuh uang ya kan lu sekarang kan yang kalau yang gua lihat ya lu kan sekarang banyak uang maksudnya gini sukses lah youtuber sukses gua bilangnya begitu karena gua lihat lu ya sekarang siapa sih nggak tahu lu gitu dari mata gua pasti kalau misalnya ada lah ngobrol-ngobrolin masalah reviewer mobil keluarlah dua nama itu Fitrari dan motomobil ya karena lu berduamu lu juga dan kalian juga pernah buat gua pribadi mendobrak dunia per-youtube-an dimana reviewer mobil yang bisa trending secara bersamaan dalam event yang sama ya kan berminggu-minggu kalau nggak salah kan lu di berapa Fitrari berapa Rituan di berapa Muhammad Arief di berapa itu semua kontennya trending semua gitu kan nah itu kan yang dilihat sama kita sebelumnya ke depan lu gimana sih apa lu pernah jadi mungkin pengusaha mungkin pengusaha ya belum jadi reviewer pasti kan ada pengusaha yang semua orang pernah punya bisnis AI ya ini ini kami ini gua nih hidup udah cukup lama ya kita hampir sama lama lamanya hidupnya Tuhan lu dikit-dikit karena nggak kelihatan jadi percaya aja udah semua gue udah pernah banyak mengalami beberapa banyak hal fase kehidupan waktu jadi karyawan pernah jadi kerja kantoran pernah ya kantoran pernah pertama gini pekerja kerja pertama itu sebenernya nggak tahu nih bisa dihitung kerja apa enggak ya waktu kuliah waktu kuliah tuh gua punya truk untuk apa dulu truknya kan tergantung kalau misalnya cuman punya truk doang apa-ngapain mah bukan bekerjaan kalau lu dapat uang dari truk itu gua punya truk sama kontrak sama APM mobil sama brand mobil untuk ngangkutin jadi gue punya truk yang buka-ngangkut mobil keren nggak oh ya dia pakai gitu pindah gituan yang itu tuh yang tumpuk-tumpuk dan itu maksudnya lu punya perusahaan itu untuk kirim mobil berarti itu itu patungan sama sama sepupu sama saudara gitu ya udah bikin gituan waktu itu pernah malah bikin waktu itu bikin PT gue masih terlalu muda untuk jadi pemilik perusahaan nyolong umur apa nggak salah itu membak KTP membak KTP berarti itu pernah terus akhirnya apa perusahaan jalan terus atau itu jalan jalan terus akhirnya ini cerita kehidupan panjang nih video nanti nggak apa-apa justru itu kan kan kita kan gini makanya gua berusaha mencari gap dimana yang orang tidak tahu sampai yang sekarang seorang motomobi itu seperti apa bahasa kasarnya gini kalau misalnya kita punya anak orang nggak pernah tahu cara bikinnya gimana tau-tau udah hamil punya anak prosesnya yang dijalani sampai akhir-akhir cara bikinnya biasanya ada di itu di situs-situs yang nggak bisa dibuka bukan itu bukan tapi ini tapi intinya nggak pernah tahu orang dibaliknya orang tahu ya ya Om Mobi udah kayak sekarang soalnya kan di YouTube yang terlihat Om Mobi mobilnya banyak tapi orang nggak pernah tahu tuh dulu ceritanya bagaimana ya ada ada hal yang menarik jadi panjang iya tapi ada yang yang gua ambil satu poin yang menarik jadi terserah lu mau cerita atau enggak tapi buat gua pada saat lu cerita ke gua di GBK lu cerita eh sorry awalnya malah dari ini kalau nggak salah dari yang di sentul yang mata tutup itu iya nah lu cerita kayak kan gua bilang wah lu ini om sukses terus lu bilang gini wah lu ngeliatnya sekarang dibilang kan dulu gua boro-boro gua stress gua ini terus bilang lu pernah punya sebuah perusahaan lu punya bisnis gitu kan terus akhirnya nggak works entah kenapa ya mungkin dari lu yang cerita nanti tapi yang gua dapet dulu pernah pernah lagi down banget tuh om terus lu bilang iyalah itu gua harus konsisten untuk bikin YouTube karena gua punya anak lima siapa yang ya gue tanggung jawab gua sebagai bapak ini ya gua harus apa ngelakuin ini ya dan Alhamdulillah sekarang YouTube works buat lu dan lu lanjutin nah itu aja tahun berapa itu kalau nggak salah udah ada kali 5 tahun 4 tahun lalu 3 tahun eh 4 tahun soalnya gua ingat YouTube lu itu subscriber lu masih di bawah sejuta masih 500 ribuan di bawah sejuta dan sekarang kan langsung udah sekarang jadi dalam proses waktu 5 tahun eh anggaplah 4 tahun 4 tahun aja lu banyak perubahan dan lu struggling nya kan gua liat lu bikin konten udah bervariasi yang tadi gua bilang dari motor mobil sampe bis gua pengen kalau misalnya boleh ceritain dong ke kita nih kalau momen yang lu down nya tuh waktu itu apa sih oke jadi potong dari itu waktu itu punya punya truck terus gimana down nya down dulu gua itu gua punya gua nyebutnya empire sih kerajaan sendiri kerajaan sendiri kerajaan sendiri kecil tapi kerajaan kecil ya dibanding kerajaan-kerajaan yang ada sekarang jauh kecil sekali tapi karena salah 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 langkah ya kan apa mempercaya orang yang salah terus tidak percaya diri terus agresif terus nggak banyak ngitung-ngitung berdasarkan feeling mulu gitu itu tuh akhirnya hancur sehancur hancurnya jadi wah beratnya beratnya berat minta ampun ya pendapatan nggak punya sama sekali anak waktu itu baru 4 mau akhirnya 5 waktu 2015 kemarin lahir yang terakhir itu nggak bisa makan bos iya kan nggak bisa makan sementara kita punya gaya hidup standar hidup yang udah versi empire gitu kan gimana caranya akhirnya udah go of the flow aja ya tetep fokus nyari duit apapun caranya tapi karena urusan-urusan yang banyak sekali urusan-urusan yang mesti di handle saat itu ya sampai akhirnya masuk yang namanya uber itu konsep uber dan lain-lain ini matchmaking kita sebutnya gitu matchmaking itu gua udah pernah mendesain 2 tahun sebelumnya ya konsep itu? konsep itu cuma nggak ada esokutornya dan nggak ada duitnya dan sekarang udah berjibur banget udah semua pakai konten bersama uber ya sudah mobil pada ditarikin bank ada yang kita jual sekitar rela habis-habisan deh pokoknya mobil ditarikin bank semua tarikin akhirnya kita leasing waktu itu masih riba-ribaan deh mau nggak mau karena leasing udah esok Aila maksudnya tuh DP nya 10 juta kalau nggak salah ya DP nya cuma 10 juta Aila nya harganya 104 ya 100 bareng Om Gende tuh belinya ya Aila gua sama Om Gende tuh seangkatan ya tuh beli untuk menarik uber sempet segitu nya berarti kasarnya ya bisa dibilang demi kelangsungan lu akan melakukan hal apapun ya dan saat itu yang kepikiran iya ini the fastest way nggak ada pendapatan sama sekali lu ya kan nah kita di sela-sela dalam satu hari kan meeting paling satu kali atau nggak ada meeting sama sekali ya itu narik aja udah muter narik uber pakai Aila berarti itu kerjaan udah nggak ada sama sekali ya? perusahaan ada, ada down semua perusahaannya dan lu untuk istilahnya berarti kan kalau down kerugian berarti ada kerugian kan untuk nutupin itu dengan uber kan kita bicara akhirnya pelan-pelan itu berproses itu berproses bahkan kita cerita itu dulu yang uber nah gue tuh nggak pernah nggak pernah berposisi di bawah seperti itu sumur hidup gue jadi supir iya kan nyupirin orang kenal juga nggak iya 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 kan itu luar biasa waktu itu dapet 5-7 juta lah sebulan disitu kita banyak belajar karakter pemumpan iya kan waktu itu layanan kita keren udah bisa ngecharge terus langganan ini apa namanya dulu apa namanya ada lah langganan mau lah gue apa lah gue apa aja ada oh iya iya gitu tapi itu kan kerja fisik banget ya gue pulang sampe rumah tuh tewas langsung capek ya Allah capek ya Allah nah itu berapa bulan tuh kalau dihitung itu 3 bulan 3 bulan nggak lama-lama amat nggak kuat gue capek nah disitu gue sambil ngonten jadi pada saat gue nggak punya pendapatan gue nggak punya duit gue kan kita kalau mau bersenang-senang pake duit ya nongkrong di cafe aja pake duit gitu kan ini gue nggak bisa nongkrong di cafe nggak bisa cuma gue butuh kesenangan juga gue masih punya kamera waktu itu belum dijual ya terus sama gue masih punya mobil bagus yang belum dijual iya kan udah tuh gue shoot gue seneng banget yang namanya Top Gear nonton Top Gear oh iya coba bikin video itu upload youtube ya nggak ada yang nonton bikin lagi nggak ada yang nonton juga akhirnya gimana caranya oh taruh di forum gue taruh video gue di forum forum apa itu kalau boleh tau forumnya anak mobil semua tapi ah mobil forum mobil ya itu forum mobil deh oh mulai ada yang nonton pelan-pelan udah bikin lagi review lagi terus tau tau ini reviewnya kayaknya perlu karakter manusia untuk mengetes nih kita hire professional reviewer loh nggak punya duit kan yaudah sendiri aja tapi malu gue iya kan mantan pengusaha gede ya kan tau tau nongol beginian gitu kan yaudah ini deh pakai topeng gitu ini kok akhirnya pakai nah topeng yang ada tutupan mulut yang ada satu-satunya pada saat pada saat shooting itu adalah ini gue motoran pakai ini iya iya yaudah pakai terus bahf ini kan sebenernya ada dimana-mana kan ada di pinggir jalan 20 ribu apa harganya murah sekali udah buluk ya iya 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 buluk banget iya udah buluk punya banyak loh badal semuanya buluk lanjut lagi tadi udah udah ditutup reviewer mobil dia orangnya langsung set random random set random makanya gue kalau review mobil tuh gue selalu bikin scriptnya supaya nggak karena gue random orangnya sampe mana tadi gue tadi sampe akhirnya lu pakai itu dan lu jadi si reviewernya di konten itu orangnya karena lu lu pernah seorang pengusaha iya iya udah itu kan bikin-bikin nggak ada yang nonton nggak ada yang nonton ada yang nonton akhirnya eh mulai rame iya kan mulai rame terus kenalan nama Ridwan Hanif terus kenalan Ridwan juga masih baru waktu itu terus kenalan sama wartawan yang namanya Fitra Eri iya iya wartawan itu juga reviewer otomotif iya akhirnya udah bikin udah bikin sampe sekarang nah sekarang saat ini ya intinya kalau nih pada saat kita down nih pada saat kita down waktu itu kalau cerita ke temen-temen nih temen-temen pengusaha temen-temen apa mereka akan bilang gua jadi lu udah bunuh diri gua jadi lu udah apa udah apa ini ya cuma gua punya 5 anak 4 saat itu nambah lagi 5 tau-tau kan musing nggak lu 5 mereka perlu sekolah bini juga perlu dikasih makan gitu kan ya lu usaha apapun lu bayangin lagi susah-susahnya gua 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 masih punya kartu kredit tuh banyak gua guestun bos kok gitu guestun gua bini gua minta duit biar sekolah guestun gua lu gua gapapa ya aneh kan dia terus ngomong kepele gue gua guestun 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 terus banyak kartu kredit yang gua main-main itu ribanya riba super-super tuh waktu itu tetap dan ya alhamdulillah sekarang kalo sekarang saat ini gua kartu kredit lho gua nol-nol-nolnya semua masih punya kartu kredit iya masih punya karena begitu pengen nutup males karena abis nelfon apa itu ribet gua iya bener bener udah sekarang masih ada cuma setidaknya nol deh saldonya gitu dulu tuh kenceng banget akhirnya berupa salah kartu kreditnya udah cicilan tuh gue yang dukung 4 bulan 36 bulan paket-paketnya dengan bunga murah berarti dari tadi itu kan lu udah mulai pertama dapet view dapet views itu jaman dulu udah bisa di monetize tahun 20 tahun 20 udah kalo dulu cepet dulu gak ada lu dari day one lu lu harap video dari day one lu bikin youtube udah bisa monetize jaman dulu oh iya gak ada minimumnya udah itu ada jam watch view nya juga ada iya cuman jaman dulu baru bisa di transfer setelah di atas 100 dollar iya cuman dulu tuh begitu kalo gak saya itu juga bisa milih kok kita bisa milih berapa nominal untuk bisa di transfer iya 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 nah itu dari pertama kali penghasilan youtube di luar tadi kan cuman yang nge grab selama 3 bulan terus lu bikin konten penghasilan pertama dari youtube berapa? kalo boleh tau penghasilan yang pertama kali 1 dollar 1 dollar 1 dollar 1 dollar akhirnya kumpul sampe 100 dollar terus setelah berapa bulan ada yang 1 dollar 20 dollar tau tau 30 dollar 50 dollar terus turun lagi 10 dollar gitu kan naik turun naik turun hei 100 dollar tarik coba tarik terus tetep bikin terus bikin terus jangan nyerah ya capek cuma buat gue hiburan sih bikinnya bikinnya tuh hiburan bukan bukan ini karena kita lu gak punya duit lu gak bisa iya gak punya hiburan lu bener dan itu akhirnya bisa sampe mencapai menutupi kebutuhan lu berapa lama tuh si channel itu bisa dibilang dari mulai lu struggling dari zero subscriber sampeannya bisa kayak oh ini udah bisa menutupi kehidupan warga gue ini setelah youtube itu 3 tahun berarti 3 tahun akhirnya akhirnya pelan 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 bisa menutupi ya gue sekarang hidup gue ya pas pasan aja lah pas pasan masa sih kan gue liatannya gak liatannya gak main golong gitu main golong siapa bilang bayar dari sentul itu ya dari sentul itu ya brand ambassador oh pantes makanya tadi gue bilang kan orang liatannya hanya di youtube oh omobi oh ini kesini kesana paling gini gini orang nanya oh gila beli mobil dulu iyalah beli mobil kan gitu beli mobil kita kan ada yang ngejual mobil juga gitu kan ya kita gak suka jual mobil cuma begitu ada yang baru ada yang baru ya kita pasti ada yang dijual mini cooper mini cooper udah gak ada kan sekarang sama obis udah tidak ada mini cooper lagi masih udah dijual oh iya tapi kalo si yang paling tua kalo gak salah si itu ya si siapa namanya si kebo bukan bukan maksud gue yang pertama kayak lu punya yang masih stay istilahnya tertua bukan dari segi umur ya oh tertua yang dimiliki tertua yang dimiliki Aila Aila yang putih itu Aila putih yang udah lu jadiin turbo itu kan ya kan nah itu waktu itu sempet waktu itu mau dijual bukan enggak gak berani jual itu lah itu mobil keramat pada saat susah itu jadi kan sempet kalo gak salah ada yang oh berarti bercandaan ya yang di youtube yang lu bilang ini kita mau jual nih oh mau kita giveaway akhirnya kita beliin mobil second yang lain Aila second yang lain jadi bukan mobil itu bukan mobil itu baru lu berharap-harap dapetin turbo itu iya makanya cuma orang gini deh mobil modifikasian paling modifikasi turbo yang agak berat gitu orang lain beda tangan yang megang pasti ceritanya akan berbeda main lagi bener ya jadi itu ya apa dikala kita berusaha semaksimal mungkin dan itu tidak ada hasilnya lanjutkan aja usaha terus usaha terus usaha terus ini kita bikin channel youtube bikin video youtube gak ada yang nonton bikin aja terus terus tau apa yang kita nikmati bukan hasilnya kalau saat itu yang kita nikmati adalah prosesnya iya prosesnya kita kita shooting video shooting mobil seneng terus seneng seneng akhirnya dulu mobil atau motor yang kita review itu minjem minjem sama temen minjem sama temen terus ada yang bilang ke showroom kita mau test drive dirumah tau tau dishoot iya kan sebel gak tuh showroom dihina-hina lagi gak tau pas lu ngomong baru tau dia iya oh jangan-jangan dulu iya pernah dateng ke showroom gitu mau ngeri ini dong pak kok di videoin oh buat istri saya istri saya mau ngeliat nanti di rumah detail video ini abis itu di rumah tinggal namain feodo nah kemarin penasaran gak waktu om obi pinjem uang sama om fitra eri 100 juta nah kita liat tanggapan om fitra eri gimana coba guys kita liat halo om lo kayak sibuk banget gitu gak diangkat lagi hari ini parah gue lagi gue live tadi abis shooting mobil drifting sekarang lagi shooting range rover baru eh gak ini maksudnya mau mamer udah shooting duluan range rover baru oh iya lo belum pernah ngajar eh lo belum belum dapet undangan ya udah udah dapet undangan cuma besok anyway om om lo udah 100 juta gak ada 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 boleh gak kirim sekarang kirim sekarang ada keperluan oh yaudah kamu mau sekarang ya gue ya rekening apa gue ya rekening ya eh bentar BCA juga bukan eh BCA juga bisa nah kalo BCA juga bisa gua 100 juta kalo di luar BCA gua gak bisa ya oke oke eh tapi tapi om udah oke ya oke gak jadi om gue cuma ngetes doang lo segitu bertemennya sama gue om Demian yang ngetes nih gue om gue om dia lagi di bar bertok om apa dia lagi di bar bertok lagi di bentang tamu gue dan kita lagi ada segmen seberapa deket seberapa deket nyata lu baik banget om luar biasa langsung mau loh gak nanya-nanya panjang lebar tau rumahnya ya om oh iya bener juga bener juga alasannya paling make sense sih bener apa abis ini abis ini mau gak diangkat iya 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 yaudah oke makasih om Fitra thank you om 100 juta nya gak usah gak jadi om ya gak 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 jadi thank you om gila 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 om Fitra berarti udah ketur wah nice gila dia cuma gini kirim sekarang ya sekarang oh yaudah buat apaan sih ada langsung dia in aja oh yaudah gak pake nanya lu buat apa sih emang lu ada apa gak ada berarti emang lu udah lama banget temennya gak lama banget sama temennya cuma kan kita tuh ngonten bareng tuh udah lama dan terlalu sering gitu loh iya 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 jadi ya udahlah ini percaya mau minjem mobil minjem apa ini iya bener kayak lu juga saling tuker mobil pun juga udah gak ada babi iya 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 bawa aja kan iya iya jadi aman mau mau ngapa ngapain ya kalo ada perlu ya kita temen kan saling bantu membantu yes exactly iya 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 walaupun dia tuh suka tau kadang-kadang iya 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 sebenernya lu yang di pertanyakan lu temen baik mereka atau bukan gitu lu gak mereka temen baik lu tapi bagi mereka lu baik atau engga lu kan gak tau tuh hahaha nanti semoga kalo misalnya Rituan Hanifnya juga telepon balik kita akan langsung roll lagi ya tapi kita lanjut lagi ke yang dulu hahaha sudah terbukti ya kalo Om Fitra deket banget sama Om Mobi the miracle gimana kalo sekarang saatnya brain hack udah kangen belum sama brain hack nah kali ini gue minta untuk kalian perhatikan gue nih yang diperhatiin gue nih perhatikan gue baik-baik oke permainan brain hack kali ini akan menguji seberapa teliti kalian atau seberapa kalian bisa fokus sudah siap? oke kita akan mulai brain hacknya oke kali ini di brain hack gue akan bermain dengan satu pak kartu ya satu pak kartu ini akan gue tunjakin ke kalian nah sedikit cerita kalo ini desain sebenernya buatan orang Indonesia loh bener-bener keren kan? ngerti ya boxnya aja ya gue sih udah suka banget sih oke back to the games gue sekarang akan mencoba mengubah kartu as hati ini untuk menjadi kartu lain watch satu dua tiga ya yes keliatan gak perubahannya bisa perhatiin gak? bisa lihat gak perubahannya dimana? atau sebenernya perubahannya gak disini aja loh coba lihat sekitar ada yang berubah gak? kalian padengah gak? ada yang berubah juga gak hanya kartunya gini deh oke sekarang gue kasih lihat dari sudut pandang lainnya yang lebih besar yang gambarnya lebih luas supaya kalian bisa tau kira-kira ada perubahan apa aja sih dan juga gue sih gak perubahannya gak perubahannya kayak gini deh kalian bisa tau kira-kira gak perubahannya gak perubahannya gak perubahannya jangan lupa gak perubahannya gak perubahannya gak perubahannya gini deh Ayo, Demarekel jujur, pada ngeh nggak ada perubahannya, topi gue jadi berubah, gue nggak pake kemeja lagi, jam gue nggak ada, dan di belakang gue yang tadinya kosong, tiba-tiba jadi ada produk-produk rambut dari Aikso. Tulis di komen ya, kalian ngeh atau nggak perubahannya. Ya itu Alhamdulillah dikasih jalan sama Allah ya, susah, yang kira-kira nggak ada masa depan, dulu temen-temen gue, saudara gue, keluarga gue bilang, ngapain sih, lo ngapain itu ngapain, ya nggak gue seneng aja ngerjainnya, nggak ngasihin apa-apa, ya nggak apa-apa gue seneng ngerjainnya, akhirnya sekarang look who's talking gitu kan. Dulu ada dua channel kan, Om Mobi sama. Jadi dulu Motomobi nih channelnya, Motomobi aja, terus akhirnya bikin anak channel namanya Om Mobi buat vlog kesarian, Ot itu bikin video tiap hari nih. Iya itu gue tau gue, hampir siap hari lo bikin, apa juga lo vlogin. Iya apa juga gue vlogin, terus bikin channel baru, Mas Mobi ini salah satu dari kita. Nah itu yang elektronikan gadget, Mas Mobi. Ya Eric, sekarang kita, yang gue urusin dua channel ini, yang Motomobi sama Om Mobi. Nah ini kalau, kalau anda melihat channel Motomobi biasanya, kalau misalnya tau-tau, eh kok udah seminggu nggak keluar video, berarti lagi fokus ke satu channel. Iya kan? Nah kalau kamu kebalikan, berarti lagi fokus ke channel ini. Berarti, kan seperti tadi udah ketahuan kan, kita ngobrol berapa lama ini, random orangnya. Jadi kalau lagi suka ini, ini. Pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi gitu kan. Pindah lagi, pindah lagi. Gue nggak bisa stick dengan rencana gue sepenuhnya. Ada project lain ke depan apa nih Om? Pasti kan punya planning, misalkan lo ada sekarang, rencana nggak sih? Nggak sih, gue with the flow aja. Kita, kadang-kadang kita bisa merencanakan, tapi susah mengeksekusinya. Gue tuh orang yang selalu punya mimpi dan ambisi yang besar. Selalu. Itu yang bikin gue jadi usaha, gue jadi terlalu besar kemarin. Cuma, ini belajar dari pengalaman ya kan? Udah jalanin aja, pelan-pelan, fokus, nikmati. Nggak usah terlalu berambisi. Jadi, ya nanti siapa tahu bisa lebih baik daripada sekarang. Terus dengan kehidupan lo nih, ini pertanyaannya soalnya gue tanya ke bintang tamu gue. Pertanyaannya simple, tapi mungkin nggak pernah kepikiran sama orang-orang. Kalau gue tanya ke lo, bagi lo dari pertama kali lo dulu sampai sekarang gitu kan, perjalanan hidup lo. Pernah nggak sih lo bertanya ke diri lo sendiri kalau arti kehidupan buat lo itu apa sih? Ini arti kehidupan sekarang tuh buat lo apa sih? Kenapa lo pernah segini, pernah digini ya? Kenapa lo harus ngobain semua tuh? Jadi artinya tuh apa sih buat lo hidup ini? Ini mau perspektif agama atau? Bebas. Kalau gue sih lihat dari perspektif yang dari diri lo. Kalau agama berarti kan lo reflecting dari situ, lo menyampaikan. Tapi kalau gue dari lo pribadi. Terserah lo melihatnya, kalau misalnya lo dari perspektif agama, berarti kan itu adalah diri lo yang mengambil intesarinya dari situ. Dari lo sendiri gue. Gini ya, pernah, pasti udah pernah yang rasanya ditinggal orang yang dekat dengan kita meninggal. Pernah pasti. Iya kan? Saat itu kita ngerasain betapa singkatnya, betapa sebentarnya kita kenal dia. Belum sempat apa, belum sempat ini, kurang mengajarin kita. Nah, di situ kita ngeliat bahwa, eh sebentaran doang ini. Umur udah mau kepala lima. Terus nanti orang-orang rata-rata umur Indonesia berapa sih? 70. Maksimal tuh ya, 70 pasti udah penyakitan. Artinya 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun yang banter-banter tuh udah gak bisa produktif kita. Ya, itu sebentar loh. Bener-bener sebentar. Ini 10 tahun kemarin hidup susah 15 tahun. 10-15 tahun hidup susah, ya lewat begitu aja tuh. Iya, gak berasa total. Gak berasa terus dan kita, damn kita gak ngapa-ngapain. Gitu kan? Kita belum ini, belum itu. Jadi, yang penting nomor satu mesti happy. Iya kan? Kita harus senang dengan dunia yang singkat ini. Sama, nyiapin buat nantinya. Habis dunia ini apa? Nyiapin itu gampang. Gak susah. Nyiapin itu susah. Manusia punya sifat dasar males. Punya sifat dasar pelit. Punya sifat dasar banyak deh. Yang jelek-jelek. Yang mesti kita lawan. Ya akhirnya, ini mesti siapin loh. Lu gak tau giliran lu kapan, du. Iya kan? Lu udah ditinggal tuh diingetin kan? Lu udah, du orang-orang zaman delta kemarin. Berita dukacita, berita dukacita. Diingetin berkali-kali lu. Masih kagak juga nih. Nah itu, hidup itu untuk ini. Biar bahagia. Nyiapin buat nanti sama ngasih manfaat buat orang lain. Nah, yang sekarang yang gue lakuin aja adalah. Ya ngasih manfaat, manfaat apa, manfaat ilmu, otomotif ini. Orang lain, ya kita kasih pendidikan. Kita kasih konten yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena gue ngertinya di sini. Kalau gue ngertinya di bidang lain, gue mungkin bikin bidang lain. Manfaat pening-main lagi. Gitu, ya udah. Tiga tadi tuh ya? Sebentar. Iya. Kayak cuma sebentar. Gak berasa kok. Ya tadi, yang lu bilang tadi. Kita bisa sampai umur sekarang juga. Kayaknya berasanya, itu baru berapa tahun yang lu rasanya kan gitu. Gimana kalau kita nanti sambil jalan tau-tau, eh anjrit gue udah 50 aja. Eh anjrit gue udah 60. Iya, makanya kan gak terasa. Nah, makanya langsung sadar nih. Hidup mesti agak berkualitas sedikit. Diet. Sehat hidup. Langsung diet gue, iya. Sebenernya pola sehat, bukan diet. Dietnya mah itu gampang. Sehatnya. Karena sehat apa? Bikin kita umur tadinya mungkin cuma 30 tahunnya bisa nambah lagi. Sejidaknya kita ada usahanya. Walaupun sana suratannya sudah ada gitu. Suratannya, surat tanah. Cuma kontraknya udah jelas. Kontraknya udah jelas. Tapi kita setidaknya ngejagain deh. Iya, iya, iya. Berusaha. Jadi tadi kalau misalnya buat om ngopi ada tiga. Bahagia. Terus siapin buat ke depannya. Sama bahagia. Eh apa, sorry. Sama kasih manfaat buat orang lain. Gitu. Wah. Gitu kan? Ya, betul. Kalau gue gak ada yang mentah-ada yang salah. Karena kan setiap orang punya persepsi masing-masing. Dan gue seneng aja bertanya. Itulah kenapa ada Barber Talk. Karena gue seneng dengerin cerita orang. Jujur. Dan di Instagram gue itu isinya motivasi-motivasional. Lo gak cerita orang yang memotivasi. Dan gue seneng denger itu. Makanya gue bikin Barber Talk ini karena gue pengen denger langsung dari cerita orang. Iya. Tapi ini ya. Ya proses itu termasuk ada gak enak juga orang. Capek. Pasti. Stress. Pasti. Iya kan? Udah dikala kita stress. Ini kalau gue ya. Gue lagi stress. Stress gue gak gue bawa pulang. Oh, kalau gue tau waktunya. Biasa aja. Sebiasa mungkin di rumah. Biar istri juga gak ikut stress. Bini gue nih taunya gue baik-baik aja. Paling ya telat-telat dikit lah duit gajian gitu ya. Tapi baik-baik aja gitu. Dia gak tau duitnya dari mana aja. Tapi yang jelas pokoknya. Dia setun ada yang ini. Ya itu lah pokoknya. Dia gak tau duitnya dari mana aja. Jadi silahnya biarkan semua bebannya jatuh ke lu ya. Biarin. Karena kalau begitu istri juga ikutan gak tenang. Kita juga gak. Kapan kita pulangnya gitu kan. Kita pulang nyari ketenangan. Yang tidak orang lain tau. Menurut gue om Moby ini sifatnya family guy sebenernya dibalik topeng ini. Family guy ya karena punya 5 anak. Enggak. Gue liat. Enggak. Kalau gue liat di luar lo bilang gue punya 5 anak enggak. Lo ada sifat family guy yang. Lo mungkin secara tidak langsung. Apa yang lo lakukan itu. Tercermin lo sayang banget sama anak-anak lo dan keluarga lo istri lo. Di luar sayang. Karena ada orang bilang gue sayang sama anak gue itu wajib. Enggak. Tapi ini tercermin pak. Dari cara lo men-treat mereka lewat social media. Itu tercermin. Lo begitu bangganya dengan si anak lo. Manggilnya siapa? Yang kan Mabie Jurnar yang satu lagi. Mabie satu. Mabie satu. Mabie satu lo keliatan banget. Kalau lo kayak sayang banget. Mungkin sama sama gue ya. Tapi yang terlihat disitu sayang sama dia keliatan. Dan itu gue bisa liat tau lo you are family guy. Terus momen-momen pas lagi setiap lo foto. Itu kan keliatan. Itu yang tercermin. Yang gue liat ya gitu. Jadi lo kayak melingkah. Jadi di balik ini sebenernya di balik dia suka gangguin SPG. Gangguin ya guys. Bukan follow up gangguin. Itu ada seorang yang sebenernya di balik topeng itu yang sayang keluarga dan terdiri. Itu kan makanya tadi tercermin semua. Bahagia. Kedepannya mau ngapain. Kedepannya juga mikirin kan. Mikirin lingkungan dia. Sama bermanfaat untuk orang lain. Lu mikirin orang lain berarti kan. Iya kayaknya kita. Nah orang lain tuh mulai dari mana? Mulai dari. Yang circle kecil dulu kan. Yang circle kecil. Oke thank you banget ya Om Mobi. Wah gila dapet insight lagi. Semoga juga buat kalian semua dapet pelajaran ya semua. Tenang-tenang dengan mereka. Dan om tadi kan ngomongin masalah. Ini video udah 10 jam ini. Tadi kan bawa crown. Yang penasaran sama review mobil crown yang Om Mobi. Demiracle bisa liat videonya besok. Nah sebelum berakhir. Demiracle mesti liat nih. Bloopers pada saat gue bikin permainan brain hack. Nyesel kalau kalian gak liat. Disini saya punya satu buah kan. Kamu tau sampai saat kita lakukan. Satu buah kan. Mari kita liat. Apaan? Salam gua. Salam gua. Salam gua. Salam gua. Ambilnya terang, Pak. Sebelah. Lepet, nepet. Apaan? Gue apain sih? Gue ada yang melihatnya gini. Gue di bahara. Dia langsung anjing. Terima kasih. Terima kasih.